Om Swastiastu Dalam kitab Mahabrata pada bagian warna parwa Menceritakan kejadian setelah para Pandawa mengalami kekalahan bermain dadu Melawan para Kurawa Kekalahan Pandawa tidak terlepas dari kelicikan Syakuni Dan sesuai dengan ketentuan permainan tersebut Maka para Pandawa dan juga Drupadi Sebagai pihak yang kalah Harus mengasingkan diri ke hutan selama 12 tahun dan 1 tahun Pandawa dan Drupadi harus bersembunyi Agar tidak diketahui oleh pihak Kurawa Ketika dalam pengasingan di hutan Kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Arjuna Untuk bertapa Demi memperoleh kesaktian dalam peperangan nanti Melawan para Kurawa Dan Arjuna saat itu Memilih lokasi bertapa di Gunung Indrakila Memuja Dewa Siwa Dalam pertapaannya Arjuna diuji oleh tujuh bidadari Yang dipimpin oleh Supraba Namun keteguhan hati Arjuna Mampu melawan berbagai godaan yang diberikan oleh para bidadari Setelah gagal menggoda pertapaan Arjuna Kemudian para bidadari Dengan perasaan kecewa Kembali ke kayangan Dan melaporkan kegagalan mereka Kepada Dewa Indra Mengetahui hal tersebut Kemudian Dewa Indra turun ke tempat Arjuna bertapa Dengan menyamar sebagai seorang Brahmana Atau pendeta suci Dia menanyakan tujuan Arjuna Melakukan tapa di Gunung Indrakila Arjuna menjawab bahwa ia bertapa Demi memperoleh kekuatan Untuk mengurangi penderitaan rakyatnya Serta untuk menaklukkan musuh-musuhnya Terutama para Kurawa Yang selalu bersikap jahat Terhadap para Pandawa Setelah mendengar penjelasan dari Arjuna Dewa Indra menampakkan wujudnya yang sebenarnya Kemudian memberikan anugerah kepada Arjuna Berupa senjata sakti Setelah mendapatkan anugerah dari Dewa Indra Arjuna memperkuat tapanya ke hadapan Dewa Siwa Siwa yang terkesan dengan tapa Arjuna Kemudian mengirimkan sekor babi hutan Berukuran besar Untuk mengganggu pertapaan Arjuna Dengan cara menyeruduk Gunung Indrakila Hingga terguncang Menyadari Gunung Indrakila terguncang Membuat Arjuna terbangun dari tapanya Dan ia melihat sekor babi hutan sedang mengganggunya Kemudian Arjuna segera melepaskan anak panahnya Untuk membunuh babi hutan tersebut Di saat bersamaan Dewa Siwa datang Dan menyamar sebagai pemburu Turut juga melepaskan anak panah Ke arah babi hutan yang dipanah oleh Arjuna Mereka sama-sama mengaku Telah membunuh babi hutan tersebut Karena kedua anak panah yang menancap Di tubuh babi hutan itu menjadi satu Dan pertengkaran hebat pun terjadi Hingga terjadilah pertarungan dasyat Antara Arjuna dengan Dewa Siwa Yang menyamar menjadi pemburu Saat Arjuna menyerang pemburu itu Dengan mudahnya pemburu itu menepis serangan Arjuna Dan ketika Arjuna melakukan serangan lagi Kepada pemburu itu Tiba-tiba orang itu menghilang Dan menampakkan wujud aslinya Sebagai Dewa Siwa Dan tindakan yang dilakukan Arjuna Tidaklah membuat Dewa Siwa menjadi marah Justru sebaliknya Siwa merasa kagum Atas keberanian Arjuna Melihat secara langsung wujud Dewa Siwa Di hadapannya Kemudian Arjuna meminta maaf Karena ia telah berani Melakukan tantangan dan menyerang pemburu itu Yang ternyata adalah Dewa Siwa itu sendiri Dewa Siwa sangat senang akan pertarungan Arjuna Sehingga hadir ke hadapan Arjuna Dan memberikan anugerah berupa panas sakti Bernama Pasupati Yang kelak saat Perang Baratayuda terjadi Di medan Perang Krusetra Digunakan untuk membunuh Jayadrata dan Raja Angakarna Setelah Arjuna menerima senjata Pasupati dari Dewa Siwa Kemudian Arjuna dijemput oleh para penghuni kayangan Untuk menuju kediaman Dewa Indra Dan disana Arjuna menghabiskan waktu Selama beberapa tahun Di kayangan kediaman Dewa Indra Arjuna bertemu dengan bidadari cantik Bernama Uruwasi Yang jatuh hati kepada Arjuna Namun Karena cintanya ditolak dan tidak mau dinikahi oleh Arjuna Maka Uruwasi menguduk Arjuna Agar kelak menjadi banci Kudukan itu dimanfaatkan oleh Arjuna Pada saat para Pandawa Beserta Drupadi berlindung di Kerajaan Wirata Yang harus hidup dalam penyamaran selama satu tahun Pandawa beserta Drupadi Harus menyemunyikan identitas asli mereka Dan hidup sebagai orang lain Di Kerajaan Wirata Arjuna menyamar sebagai guru tari yang banci Dengan nama samaran Brihanala Dan karena kutukan bidadari Uruwasi Penyamaran Arjuna menjadi banci sangatlah sempurna Sehingga tidak diketahui oleh siapapun Kisah pertapaan Arjuna di Gunung Indra Kila Memuja Dewa Siwa sangatlah populer di Nusantara ini Bahkan sejak zaman kerajaan Hindu Pada masa pemerintahan Prabu Erlangga Yang memerintah di Jawa Timur Sekitar tahun 1019 Masihi Cerita pertapaan Arjuna di Gunung Indra Kila Memiliki sedikit perbedaan dengan kitab Mahabrata Pada bagian Wanaparwa Hal yang disebabkan karena telah digubah oleh Mpukanwa Sekitar tahun 1030 Masihi Dimana menceritakan seorang raksasa Bernama Niwata Kawaca Yang menyerang dan menghancurkan kayangan Batara Indra Para Dewa di kayangan merasa kewalahan Mengalahkan Niwata Kawaca Karena raksasa itu telah mendapatkan anugerah Tidak dapat di kalahkan baik oleh para Dewa Maupun dari kaum raksasa Kemudian Batara Indra memutuskan untuk meminta bantuan dari seorang manusia Yang telah lain adalah Arjuna yang saat itu sedang bertapa Untuk menguji keteguhan Arjuna Dewa Indra mengutus bidadari yang bernama Dewi Tilotama dan Dewi Supraba Untuk menggodanya Namun mereka gagal Sehingga Dewa Indra merasa yakin bahwa Arjuna Dengan keteguhan tapa beratanya akan berhasil mendapatkan anugerah dari Dewa Siwa Singkat cerita Setelah Arjuna mendapatkan anugerah panah pasupati dari Dewa Siwa Kemudian Dewa Indra meminta bantuan kepada Arjuna Untuk mengalahkan raksasa Niwata Kawaca Dewa Indra menyusun siasat agar Dewi Supraba Menggoda Niwata Kawaca Dan dengan bujuk kerajuannya Bidadari candeg itu berhasil mengetahui kelemahan raksasa itu Yang berada pada ujung lidahnya Ketika peperangan besar terjadi antara Niwata Kawaca dan pasukannya Melawan para Dewa Yang dibantu oleh Arjuna Akhirnya berhasil mengalahkan Niwata Kawaca Dengan memanah tepat di ujung lidahnya Ketika Niwata Kawaca berteriak-teriak dengan amarahnya Menyerang para Dewa Setelah berhasil mengalahkan raksasa Niwata Kawaca Di kayangan Batara Indra Arjuna disambut dan dijamu bagikan raja Dan akhirnya menikahi tujuh bidadari yang cantik Dan cerita ini diakhiri dengan gelukesah para bidadari Yang ditinggalkan oleh Arjuna untuk kembali ke bumi Kisah pertapaan Arjuna di Gunung Indra Kila Yang digubah oleh Mpukanwa Dalam kekawin Arjuna Wiwaha Sangatlah populer pada humat Hindu di Bali Yang memaparkan ajaran Siwa Tatwa Tentang keutamaan Muja Batara Siwa Yang tidak lain adalah ide Sangyang Widi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih